Halo semuanya, kalau kita ingin mengetahui arti atau makna absolut sebuah kosa kata, kita harus melihatnya pada konteks kalimatnya. Bicara apa sih? Tentang apa sih? Konteks lah yang akan memberikan makna absolut pada sebuah kosa kata. Contohnya, kata bunga kan bisa macam-macam nih tergantung kalimat ya kan? Bisa berarti bunga tanaman, bunga bang, nama orang, sebuah perasaan, dan yang lain sebagainya. Suatu hari ada orang bertanya kepada saya demikian. Kalau saya baca ya kejadian pasal 6 ayat 3 yang berkata demikian. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Orang ini bertanya, eh bener ya? Umur orang maksimum 120 tahun. Nah, kita lihat konteksnya ya, konteks kita berkata tentang apa. Kita lihat Tuhan menciptakan langit dan bumi. Manusia diberi mandat untuk mengelolanya, tapi manusia berdosa melawan Tuhan. Terusirlah Adam dan Hawa keluar dari hadirat Allah di Taman Eden. Mereka lalu hidup di bumi ini, mengusahakan bumi ini. Lalu mereka punya anak nih, namanya Kain dan Habel. Kain memberontak melawan Tuhan, dan kemudian dia memisahkan dirinya dari Allah. Hidup sekuler. Dia dikutuk karena tidak mempertobat. Kata dikutuk ini dia dipisahkan. Anggap saja dia anak nurhaka yang berkata, seperti di koran-koran itu, aku memutuskan hubungan dengan orang tua seperti ini. Nah, dikutuk itu dia tidak lagi disebut sebagai anak Allah. Gelarnya hanyalah anaknya Adam itu, anak manusia itu. Dia kehilangan gelar sebagai anak Allah. Dia dikatakan tidak berasal dari Allah. Kenapa? Karena dia tetap berbuat dosa. Lalu Habel mati, Adam punya anak yang lain kan, namanya Setan Enos. Kita melihat ada perbandingan antara dua garis keturunan ini. Keturunannya Kain hidupnya, ya, keduniawian lah. Tidak ikut Tuhan. Sedangkan Setan Enos memanggil nama Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Kita menggambarkan, nih, keturunannya Kain jadi begini. Keturunannya Adam lewat Setan Enos seperti ini. Lalu sampai pada Nuh. Nah, sekarang kita melihat di sini. Ketika manusia itu, maksudnya, keturunannya Kain itu bertambah banyak. Dan bagi mereka tuh lahir anak-anak perempuan yang cantik-cantik. Maka anak-anak Allah, maksudnya siapa? Yang punya gelar sebagai anak Allah ini kan keturunannya Setan Enos. Melihat, tuh, keturunannya Kain itu cantik-cantik kan? Maka mereka mengambil istri di antara mereka siapapun yang mereka sukai. Tadinya pernikahan kan satu suami, satu istri. Satu Adam, satu Hawa. Mereka meneladani perbuatannya Kain lah. Kemudian mereka mulai memuaskan diri dengan nafsu. Menikahi siapapun perempuan yang mereka mau. Anak-anak Allah yang rohani ketika menikah dengan yang tidak rohani. Ya, air bersih ketemu air kotor. Ya, kotorlah. Nah, kita melihat. Lalu berfirmanlah Tuhan. Rohku gak akan selama malamnya tinggal di tengah-tengah manusia. Karena mereka hidupnya daging ya, kedagingan. Mengikuti nafsu. Umurnya akan 120 tahun saja. Kata umur itu sama dengan kata hari. Bahasa Ibraninya yom. Bisa artinya hari, bisa artinya kesempatan, bisa artinya durasi waktu tertentu. Bisa berarti apa? Umur. Nah, sekarang ketika Tuhan berkata yomnya, hari-harinya akan 120 tahun saja. Atau umur peradaban manusia akan 120 tahun saja. Kita mengerti bahwa Tuhan kasih kesempatan pada manusia selama 120 tahun untuk pertoban. Tuhan panggil seorang nabi bernama Nuh pada waktu itu. Membuat sebuah bahtera sebagai jalan keselamatan satu-satunya dari panjir besar yang akan melanda seluruh bumi. Sebab hanya Nuh satu-satunya pada waktu itu. Garis keturunan dari anak-anak Allah yang hidupnya masih di dalam jalan Tuhan. Ngeri kan? Kita bisa melihat bahwa ternyata percampuran garis keturunan yang cinta Tuhan dan yang tidak. Menghasilkan kerusakan seperti itu. Itulah sebabnya dalam perjanjian baru dikatakan janganlah kau berpasangan dengan orang yang tidak seiman. Maksudnya, masa penyembah berhala dan penyembah Tuhan bersatu? Nah, nanti salah satu pasti terpengaruh. Dan begitu kan? Dan rata-rata kalau persis ketemu kotor, ya jadi kotorlah. Nah, jadi kita melihat kan? Kalau kita ingin menafsirkan Alkitab, harus lihat konteksnya. Dengan demikian kalau kita baca ayat berikutnya, yuk kita berpegang pada konteksnya kita. Tuhan dengan kalian. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax